Oke oke semuanya, balik lagi dengan saya Anavishron di channel Oke Masuk Untuk hero yang aku maksud yaitu Hansu Ini hero komplit banget kalau buat solo rank, di rusuh gak bisa dan gak perlu dibantuin farming Jadi cocok banget kalau ketemu ruamer-ruamer yang cueng Seperti biasa di awal kita bahas rotasi dulu, hal yang masuk dibahas di channel Oke Masuk Pertama aku start Red Buff aja, fungsinya biar bisa ada space untuk nyuri buff lawan Soalnya Harley 80% pasti start Blue Buff dan rata-rata pasti bakalan join ke arah Pokemon Jadi untuk rotasimu, abis Red Buff ke Blue Buff dan juga skip Pokemon Kalian boleh pakai Red 3 asalkan skill 1 kalian disimpan Setelah selesai, langsung aja menuju ke sisi Red Buffnya Harley Santai, Harley kalau Blue Level 4 gak ada gunanya tuh hero Setelah dapat, langsung aja kabur, keburu kawan-kawannya dateng nanti Setelah berhasil nyuri buff, lanjut mundur aja farming di daerahmu sendiri Kalau mau maksa rusuh lagi udah gak bisa, karena pasti udah bakalan di cover sama ruamer lawan Inilah yang aku maksud kelebihan hansu buat bayar solo rank Farming gak perlu ditemenin, rotasi bisa sendiri, rusuh bisa sendiri Minusnya paling cuma kalau ketemu hero lock, kayak cowo gituan Lanjut aku start tartel aja, karena 3 hero lagi ganking ke arah Godland Usain waktu setup pakai ulti aja, jaraknya bebas, bisa jauh ataupun deket Asalkan naruh bayangannya aman, eh tubuhnya Disini si Franco kebanyakan bacot Ya lo pikir gue bisa terbang langsung back up atas apa gimana Yang penting gue tak telah boss-boss dicuan Kalau ingin pakai skill 1, usahain ke jungle yang penting Misal buff dan juga kelomang Next setelah blue buff dan red buff, aku lanjut ganking ke arah Godland Soalnya bahaya banget kalau Leslie sampai jadi Nah ini Franco baru bisa ganking Godland Orang tadi tartel muncul, dia mending tartel lah boss-boss Tugasku di atas sudah selesai untuk open war, samanya karatin Lanjut aja rotasi ke bawah, sama mau nyo rebuff jika buff musuh ada Pokoknya masuk war, musuh sekarat, ulti cd, balik, farming, nunggu ulti lagi, masuk war lagi Di draft ini keliatan banget kalau lagi solo rank, bayangin, sengidi apa hari xp land Mana disini kurang hero TP lagi, alasili game yang gak jadi mulus, malah hard game Emang rada-rada nih player solo, eh gohnya tinggi banget Pada main xp land bisa gendong loh kalau lo menang rotasi mah Yaudah lah gak usah ngurusin player egois kayak gitu Mending fokusin game-nya sendiri Gak usah dibacotin Kalau perlu mood sekalian, biar fokus sekalian Sebelum masuk war, energi Hanzo usahin harus di atas tengah, minimal seperempat lah Ya fungsinya biar durasi ulti makin lama, jadi bisa sereset-ereset double kill gitu Next setelah war, aku lanjut rotasi ke bawah Yang spot farming-nya masih banyak Ditambah, turtle juga berada disana Cuma di posisi ini aku gak bisa asal setup Karena Franco malah rotasi ke atas Jadi aku cuma bisa nyampah ataupun nunggu lawan yang setup Udah dua kali turtle muncul Tapi Franco malah rotasi god land Seenggak penting itukah turtle di solo rank Coba komenden, menurut kalian penting turtle apa god land Hero di atas, Valen di mid-last remati Di turtle sudah pasti tinggal 2 hero doang Langsung aja kumpul skill 1 retry Dan alam jenisnya disini aku berhasil nyampah Ini lawan aneh banget Padahal kalah god tapi maksa mau rusuh Oke gue siapain lah, simpan ulti air dulu Basic attack basic attack early Nah dimana ntar jadi langsung sikat pake ulti Unggu level jauh gak akan mungkin bisa mati gue Walaupun gue taruh tubuh di dekat valentina Cuma sayang, walaupun aku dapet triple kill Tapi turtle mate jebol Yaudahlah biar bisa ngebalikin Aku jebolin balik turtle mate lawan Mana disini 4 hero lawan kan mati Langsung aja trofbus pake ulti Nah Hanzo kalo mau speed push Usahain pake ulti aja Jangan pake tubuh aslinya Rawan banget Di game ini yang lumayan ngerti main Franco sama Xavier Dia tau harus apa ketika Hanzo pun ulti Ada yang cover, ada yang backup Solo range rasa main trio Cuma minusnya si Franco ini bacotnya udah keterlaluan Bawa-bawa rush Untung aku jawa santuy Ya ikut kepancing Ingat ya, toxic boleh asal sewajarnya Tolok, goblok, it's okay Asal udah gak bawa orto, agama, dan juga rush Oke lah, udahin dulu ceramahnya Back to the game Next, disini aku coba pick off yang solo-solo Karena aku matai assassin egg and dry Kemungkinan besarnya sih yang solo dibawa Pasti si D-Rod Karena XP line pasti berada di line jauh Untuk kobuan, so yang penting skill 2 kena Lalu skill 1-nya bisa open Bebas skill 2-nya bisa ke minion Ataupun ke hero lawan Cuma gak gue lanjutin Soalnya aku liat di minimap ada Valentina Tapi ternyata udah di cover sama Franco Tau gitu gue terusin by one tadi mah Yaudah lah, gak apa-apa Yang penting udah untung dapet 1 hero Karena disini Leslie udah terlalu respect pake WN Aku incer S-Test-nya dulu di war selanjutnya Bakal numpuk banget ini S-Test Karena dia kebanyakan item magic defense Masa ada Hansu yang nge-Snowboy gini Dia pakainya D-9S sama Oracle Buat apa? Yang penting respect pake anti-quiras lah boy boy Walaupun disini aku P-8 Kayak gak ada artinya sama sekali Map gelap atas bawah kalah Tapi yang paling berat itu Waktu God sama XP kalah Sumpah itu pengaruhnya besar banget Tapi untung aja disini Hansu gue menjadi penggindongan anda 3 hero mati lah Langsung aja aku ajak timku ngelot Karena disini aku solo rank di tier glory Jadi masih mending lah Timnya ngerti kapan lot Kapan objektif Cuma minusnya kadang di makro Tapi buat kalian yang solo rank di tier legend Romawi, epic Harus bener-bener jadi penggindong anda Hampir 80% kalian pasti ketemu player yang random banget Oke sebelum lanjut ke videonya Aku beri urutan kuit enzo dari early sampai ke light game Pertama bikin bahan sepatu ice retribution Lanjut beli crossbow Lalu jadikan ke corrosion Baru beli sepatu magic Fungsinya biar ada 2 damage Plus farming kalian bisa cepet Ketiga golden stuff Keempat dhs Ketika udah jadi 3 build ini Bakal enak banget buat jebolin lawan Entah sekeras apapun Kelima Kalian bisa beli pistol buat planet Dan untuk item terakhir Bisa beli BUD atau bahkan endless battle Kalau mau jebolin hero-hero yang pakai WON Untuk emblem Aku tetap rekomendasiin assassin solo Dengan settingan 3 movement Dan juga 3 planet Inti settingan build dan emblem ini Berfokus pada attack speed Biar bisa spam skill 1 sama skill 2 Waktu kalian pakai mode bayangan Karena gak ada hero badan Lord pertama kayak gak guna gitu aja Ya siapa yang bisa cover Lanjut dikut suruh cover Yang ada malah mati Mending kuih jalan sendiri aja Contoh jalan sendirinya Yaitu kebalikan dari Lord Karena disini Lord di bawah Jadinya aku jalan ke atas aja Next Setelah dapetin turut kedua Aku lanjut push base turut Tapi sebelum ambil base turut Alangkah baiknya pick off dulu MM atau bahkan magelawan Di timku ini ada Xavier Yang punya skill high ground Dan dia juga lumayan peka sih Nah Beruntungnya disini Xavier peka Langsung maju Dan berhasil bermula asli Next Aku lanjut farming aja Gak mau maksa war Bisa comeback nanti Belum mati soalnya gue Selain buat damage dealer Sebenernya Hanzo bisa juga buat Biting skill Kalau lawannya panik kan gitu Contohnya seperti Valen ini Masa bayangan Hanzo Duhuti pakai ultinya Franco Kalau disini main 5 Pasti bakalan langsung dibalikin Karena solo rank Ya pasti beda lagi Biting kayak jadi gak guna Kalau timnya gak peka Ya masih lumayan lah disini Solo rank Si Brody bisa langsung ngebackup gitu Cuma minusnya disini Brody posisional jelek banget Masa udah mati 5 Di menit 15 ini Padahal gamenya menang Lanjut Dua hero mati Langsung lot lagi aja Seperti biasa Kalau mau lot ya Pasti pakai ulti aja Jangan pakai tubuh asli Nah disini si jurutnya main push mulu Oke lah Mending gue paten bisa ID roti Reset banget Soalnya kalau main push terus Lot bisa jadi gak guna Karena kepancing gerakan dia Setelah di rot mati Aku tetap stay di bawah Buat hancurin best turret Lihat nanti Kalau mau end gampang Aku akan memberikan apapun Untuk muncet Suka tua Apapun Anjir sakit banget Gue gak sebegitu Aspek sih Kalau damage hansu sakit ini Mungkin gara-gara snowball Kalian dari game Tips pemanfaatan ulti hansu Biar gak kena jiduk Waktu masuk war Kalian ambil jalur memutar Fungsinya biar garis ulti hansu Berbelok Sehingga bisa ngecohin Gerakan lawan Ulti hansu kan bisa nembus tembok Jadi lebih enak untuk rotasinya Karena disini mau end Aku ganti aja Endless battle ku Ke windtaker Fusi windtaker ya Sudah jelas buat push Contoh aja di MPL Waktu mau street push Pasti semua item Attack speed diganti Ke windtaker Oke lah Tak ingin udah nonton video ini Sampai akhir Sorry baru bisa buat konten hansu sekarang Kau jelali suprek Kalo lagi post Kalo mau rank konten Tinggal komen aja